Sama juga, Bang. Puluhan warga diduga keracunan makanan sebuah hajatan di kecamatan Taduraya, Nagan Raya, Rabu Malam. Mereka mengalami diare dan muntah-muntah serta nyeri di perut sehingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga ini harus mendapatkan perawatan medis dengan kondisi beragam. Sebagian warga sudah diobati dan sembuh sehingga tidak perlu dirawat di rumah sakit, namun ada pula yang harus dirawat inap. Banyaknya korban menyebabkan ruangan instalasi gawat darurat, rumah sakit Sultan Iskandar Muda, Simnagan Raya penuh. Sehingga beberapa pasien terpaksa menunggu giliran untuk ditangani petugas medis. Sejauh ini kita sudah menangani sekitar 48 pasien. Nah diantaranya itu ada yang sudah dirawat, itu sekitar 13 pasien karena memang mengalami keluhan, gangguan percenaan, nyeri dulu hati, mual, dan muntah-muntah serta diari. Sehingga mengakibatkan dehidrasi dan pasien tersebut perlu dilakukan perawatan medis untuk dilakukan pemantauan. Sedikitnya 60 warga melapor mengalami gejala keracunan. Sebagian warga sudah diobati dan sembuh sehingga tak perlu dirawat di rumah sakit. Sisanya masih dirawat lanjutan di rumah sakit. Polisi sudah mendatangi lokasi hajatan untuk mendapatkan informasi penyebab keracunan yang menimpa puluhan warga Taduraya ini. Yang kami dilaporkan berarti sekitar jam 16, sorry tadi. Sementara informasi yang kita temukan sudah kita ke tempat, ke lokasi, ke TKP, untuk melakukan sementara keracunan makanan. Sementara itu, petugas medis rumah sakit masih terus memeriksa puluhan pasien, namun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Menjelang kamis pagi, warga yang diduga mengalami keracunan terus berdatangan. Para petugas sempat kewalahan karena pasien masuk sekaligus. Hingga kamis pagi, kondisi warga yang dirawat di rumah sakit berangsur membaik dan segera pulang. Basri Yadi melaporkan dari Nagan Raya. Terima kasih telah menonton!